Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang bangun ruang Kali ini kita akan belajar untuk menghitung volume dari bangun ruang ke rucut Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini contohnya, ada gambar sebuah kerucut Pada gambar ini yang sudah diketahui Apa saja yang sudah diketahui? Yang pertama R R ini adalah jari-jari karena alas kerucut berbentuk lingkaran dan memiliki jari-jari Disini jari-jarinya sepanjang 7 cm Yang kedua yang sudah diketahui yaitu S S-nya sama dengan 25 cm S ini adalah garis pelukis, garis yang miring ini ya Sekarang yang ditanya adalah volume kerucut Itu berapa? Sekarang kita jawab Untuk menghitung volume dari kerucut, rumusnya adalah 1 per 3 dikalikan luas alas Alasnya kerucut berbentuk lingkaran Jadi luas alasnya kita gunakan luas dari lingkaran Yaitu P dikali R kuadrat Kemudian dikalikan T Tinggi dari kerucut Disini T-nya belum diketahui Berapa ya tingginya Maka dari itu kita pertama menghitung tinggi dari kerucut Tinggi itu yang ini Disini S-nya sama ya 25 cm Ini S Tingginya ini itu berapa? Belum diketahui Kalau digambar ini seolah-olah membentuk segitiga ya Seperti ini Disini tinggi, disini S, disini R S-nya yaitu 25 cm R-nya 7 cm Kita akan menghitung T atau tingginya Untuk menghitung T kita gunakan rumus dari Pitagoras juga ya Berarti S kuadrat sisi miring Dikurangi alas kuadrat Atau R kuadrat S-nya yaitu 25 Kalau kuadrat berarti 25 kuadrat Dikurangi R R-nya yaitu 7 Karena kuadrat berarti 7 kuadrat 25 dikalikan 25 sama dengan 625 Dikurangi 7 kuadrat Yaitu 7 dikalikan 7 sama dengan 49 T-nya sama dengan akar dari 625 dikurangi 49 sama dengan 576 Akar dari 576 sama dengan 24 Dan satuannya adalah cm Berarti kita tambah disini tingginya adalah 24 cm Kita kembali lagi ke rumus yang tadi Volume yaitu 1 per 3 dikalikan Pi Pi-nya kita gunakan 22 per 7 Dikalikan R-nya yaitu 7 Karena kuadrat berarti 7 dikalikan 7 Dikalikan T yaitu 24 Volume sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 7 dibagi 7 sama dengan 1 1 dikalikan 22 sama dengan 22 22 dikalikan 1 sama dengan 22 22 dikalikan 7 sama dengan 154 Dikalikan 8 Kita hitung disini ya 154 dikalikan 8 4 dikalikan 8 sama dengan 32 5 dikalikan 8 sama dengan 40 Ditambah 3 sama dengan 43 1 dikalikan 8 sama dengan 8 Ditambah 4 sama dengan 12 Jadi volumenya adalah 1232 Untuk satuannya adalah cm3 Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya